Pembatalkan puasa yang kedua adalah jimak atau bercampurnya suami istri. Maka suami istri yang bercampur di siang Ramadhan, maka yang pertama puasanya batal. Yang kedua wajib untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga mengganti puasa yang ia batal di hari tersebut. Kemudian yang keempat membayar kafarah atau tebusan dari bercampur di siang Ramadhan. Yang pertama memerdikakan Buddha, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan fakir miskin, yaitu 60 fakir miskin. Ya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat al-Bukhari dan waslim. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu. Suatu saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Kemudian seorang datang mengatakan, aku binasa. Ada apa dengan engkau? Aku bercampur dengan istri di siang Ramadhan. Maka kata Nabi SAW, merdikakan Buddha. Aku tidak punya. Maka puasalah dua bulan berturut-turut. Aku tidak mampu. Artinya mungkin badan lemah, badan tidak kuat. Memang tidak mampu. Maka Rasulullah katakan, berikan makan 60 orang miskin. Aku tidak mampu. Maka Rasulullah masuk ke rumah kemudian membawa sekeranjang korma diberikan kepada orang tersebut. Silahkan bersedekah untuk 60 orang miskin. Kata sahabat ini, ia dari ujung sampai ujung. Kanan, kiri, depan, belakang tidak ada yang lebih miskin daripada saya. Maka Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ia kemudian Rasulullah SAW bersabda berikan itu kepada keluargamu. Ia berikan kepada istri dan anak. Artinya sedekahlah kepada istri dan anak.